Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim berdepan keadaan yang sangat sukar bagi membentuk barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan namun berjaya melaksanakan langkah drastik yang memberi manfaat kepada golongan memerlukan. Naib Ketua Angkatan Muda Keadilan EMK Atira Hanim Razali berkata perkara itu dapat diterjemahkan meskipun dalam tempo kurang sebulan kerajaan dibentuk. Menurutnya, apa yang berjaya dilaksanakan Anwar setakat ini juga atas faktor pengaruh besar yang dimiliki pengurusi Pakatan Harapan PH meskipun dalam parti-parti politik lain. Saya tidak nafikan ada suara yang tidak puas hati atas pelantikan Kabinet. Anwar berada dalam satu keadaan yang sangat sukar dan dia juga cuba membuat perkara-perkara yang betul. Situasi Anwar dan PH umpama menarik rambut dalam tepung, tepung tak boleh berselerak, dan rambut tak boleh putus. Kalau kita lihat, kerisauan seperti takut kerajaan yang dikuasai oleh China di EPI dan sebagainya, saya rasa berjaya dikawal katanya ketika menjadi panelis program Sinar Live bertajuk masa untuk realisasi manifesto disiarkan di platform digital Sinar Harian pada Rabu. Program dikendalikan oleh Hazwan Mokhtar itu turut menampilkan ahli Parlimen Tenggara, manzir nasib dan penganalisis politik Dr. Taufik Yaakub sebagai panelis. Dalam pada itu, Atira memuji penyusuran Kabinet di bawah pimpinan Anwar yang membabitkan lebih 20% penglibatan pemimpin wanita. Juga, dalam kementerian-kementerian yang pertama kali disandang oleh wanita, iaitu Menteri Kesihatan, Dr. Zaliha Mustafa, Menteri Pendidikan, Fadlina Siddiq, dan Menteri Belia dan Sukan Hanayo katanya lagi. Terima kasih. Terima kasih.